Bayangin, belasan pasang mata tertuju kita. Grogi, perut mules, dan kita jadi garuk-garuk kepala. Buat nginatin materi yang kita pelajari semalam. Ya, mungkin presentasi di depan kelas udah berkali-kali kita lakuin, tapi perasaan deg-degan masih tetap ada. Padahal bukan cuma di kelas, presentasi bisa jadi kegiatan sehari-hari pas kita udah kerja. Makanya, sebelum hari-harinya datang, ada kiat-kiat presentasi nih, biar kalian nggak grogi lagi. Yuk, kita bahas satu-satu. Pertama, kuasai dan pahami materi yang mau dipresentasikan. Terdengar mendasar, tapi justru itu terpenting. Kalau kita nggak ngerti materinya, gimana audiens mau paham juga, tingkatin pemahaman bisa lewat banyak hal. Baca materi berulang kali biar makin ngerti. Coba simulasi dengan tanya-jawab buat ngelatih interaksi. Sampai tulisan naskah presentasi, biar makin paham dengan alur yang akan kita sampaikan. Lakuin semua, jangan sampai ada yang kelewat. Tips kedua, gunakan media pendukung biar makin menarik. Karena kalau presentasinya cuma ngomong aja, terlalu biasa. Kita bisa pakai PowerPoint, poster, gambar, video, atau alat peraga untuk mendukung presentasi kita. Media yang dipakai juga perlu dikemas semenarik mungkin. Tapi memangnya, gimana cara buat desain yang menarik di PowerPoint? Kita bisa menggunakan warna yang asik, terus pastikan menggunakan teks yang mudah dibaca, dan gunakan gambar atau ilustrasi yang cocok dengan materi. Lanjut, ke tips ketiga. Kenali tempat presentasi, alat pendukung, dan audiensnya. Ini berhubungan dengan cara presentasi kita nantinya. Jangan sampai hal yang udah disiapin, jadi nggak terpakai kalau tempat presentasi nggak mendukung. Kita yang udah siapin PowerPoint, bakal jadi cemberut. Kalau di tempat presentasi ternyata nggak ada proyektornya. Jadi terpaksa, kita cuma bisa manfaatin alat yang ada. Kenali audiens juga penting lho. Kita masih bisa pakai bahasa yang lebih santai kalau presentasi di depan teman-teman sekelas. Tapi beda cerita kalau presentasi di depan guru atau bahkan kepala sekolah kita. Mungkin kita jadi perlu buka kamus lagi biar diksi yang kita gunakan sudah sesuai dengan KBBI. Bisa juga coba tips yang keempat. Lakukan simulasi sebelum hari presentasi. Sesi simulasi inilah yang menjadi kesempatan untuk kita mengasah mental, menguasai materi dan mengukur durasi yang bakal diperlukan nantinya. Jadi, rajin-rajinlah simulasi supaya terbiasa. Ada lagi tips yang klik. Perhatiin kontak mata. Sering nih, kalau gugung, kita malah melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, seakan berharap ada contekan di sana. Nah, hal itu perlu dihindari. Akan lebih baik kalau kalian tatap audiens yang hadir secara bergantian. Memang sih, tatap-tatapan sama orang emang kadang bikin kita makin malu dan grogi. Tapi, kalau bisa, atasin dengan coba alihin pandangan kebagian wajah yang lain. Tips kenang. Perhatiin gerak tubuh dan ekspresi wajah kalian. Presentasi yang baik itu, nggak cuma bacain teks yang ada, tapi bisa menyampaikan materi dengan komunikatif. Nah, disinilah gerak tubuh dan ekspresi bisa mendukung penyampaian materi biar nggak ngebosenin. Untuk gerak tubuh, lakukan sewajarnya sesuai suasana dan materi. Jangan lebay sampai audiens malah gagal fokus. Jangan kaku juga sampai bikin audiens ikut kiku. Usahakan posisi dan sikap tubuh tetap santai. Manfaatin gestur tangan untuk memperjelas materi. Kalau soal ekspresi, audiens nggak akan nikmatin presentasi kalau muka kita kayak gini. Bukannya paham sama materi yang dipresentasiin, bisa-bisa mereka ngerasa lagi dimarahin. Jadi, pastiin senyum. Senyumannya nular, relax-nya juga nular. Nah, selain ekspresi wajah dan gestur, suara juga perlu diatur. Misalnya, perhatiin pelafalan kata. Kalau pelafalan kata kayak kumur-kumur, materi pasti susah dimengerti. Selain itu, beri jeda waktu berbicara. Bukan cuma kita yang ngos-ngosan, audiens juga jadi bingung dan nggak menangkap maksud kita. Terlalu lambat juga nggak baik, karena bisa ngebosenin. Atur juga intonasi atau naik turunnya nada bicara. Dan, kasih tekanan pada kata-kata tertentu. Misalnya, pas nyebutin istilah penting dalam bahasa asing. Kasih penekanan dan sebutkan kata itu dengan lebih lambat. Oke, dalam berbicara, ada juga irama. Bukan irama lagu, apalagi dia. Tapi, kayak caraku ngomong sekarang, ada iramanya. Kalau nada bicaranya datar doang kayak gini, pasti ngebosenin. Oke, tips yang terakhir. Perhatikan penampilan kita. Dari kepala sampai kaki. Pastikan kita rapi. Pakaian nggak berantakan, rambut juga nggak kusut, dan sepatu bebas debu. Karena saat presentasi, kitalah yang jadi pusat perhatian. Makanya, pakaian yang sopan dan sesuai dengan suasana presentasi itu penting. Kalau suasananya formal, pakailah setelan formal. Kalau suasananya nggak seformal itu, pakai kemeja dan sepatu kayak gini. Penampilan yang baik itu juga bentuk dari penghargaan kita. Kepada audiens yang akan mendengarkan presentasi kita. Gimana? Udah lebih siap presentasi? Ya, intinya, kalau udah kuasain tips-tips tadi, mau belasan mata, atau puluhan mata yang liatin dan jazz kalian, presentasi nggak akan terlalu menakutkan kok. Apalagi sampai mandang ke langit-langit untuk nyari contek. Oke, cukup dulu ya. Untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! selamat menikmati. 수�ah� sub indo by broth3rmax